Hai teman-teman, ketemu lagi di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan judul karya tulis ilmiah. Untuk itu, jangan lupa kalian simak video berikut ini. Nah, teman-teman, biasanya kalian buat judul untuk karya tulis ilmiah itu di awal atau di akhir. Nah, biasanya kalau membuat judul karya tulis ilmiah itu lebih baik di awal karena untuk penyemangat bagaimana nanti kalian dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah. Setelah itu, jika ada yang perlu direvisi, revisiannya nanti bisa ditaruh di akhir setelah semua karya tulis ilmiah itu kalian bisa selesaikan. Nah, untuk membuat judul yang menarik, kalian harus perhatikan tiga aspek. Nah, yang pertama adalah jumlah kata. Nah, di sini jumlah katanya itu biasanya tidak ditentukan atau tergantung dengan penyelenggara lomba karya tulis ilmiah. Nah, biasanya idealnya untuk penulisan judul karya tulis ilmiah sekitar 8-12 kata. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan dari penyelenggara lomba karya tulis ilmiah, kalian bisa sesuaikan dengan judul karya tulis ilmiah kalian. Kemudian, yang kedua, judul yang baik dengan memperhatikan bagaimana struktur kalimat yang baik, yaitu dengan memuat SPOK. Jadi, susunannya secara benar. Suatu judul merupakan pernyataan, bukan pertanyaan atau kalimat perintah. Kemudian, yang ketiga, judul yang menarik memuat istilah atau singkatan yang kalian buat sendiri. Sehingga istilah itu bisa menarik juri lomba karya tulis ilmiah untuk melirik karya tulis ilmiah kalian. Nah, teman-teman, selain itu kalian juga harus memperhatikan kaedah penulisan judul karya tulis ilmiah yang baik. Yang pertama, judul yang kalian buat dalam penulisan karya tulis ilmiah usahakan tidak terlalu panjang dan harus mencermati bagaimana aturan-aturan perlombaan di dalam lomba karya tulis ilmiah. Apabila dalam penyelenggara itu hanya diperbolehkan 8-12 kata, kalian juga harus memperhatikan itu. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan yang secara terperinci bagaimana cara menentukan judul itu, kalian boleh menuliskan kata tetapi harus proporsional. Jadi, kalian harus menuliskan judul secara proporsional, singkat, padat, dan jelas. Yang pasti harus mudah dipahami. Dan yang kedua, gunakan subjudul apabila diperlukan. Judul dalam karya tulis ilmiah lebih menarik jika dibelikan subjudul di dalamnya, sehingga subjudul itu menjelaskan secara lebih terperinci bagaimana judul karya tulis ilmiah yang akan kalian tulis di dalam penelitian kalian. Yang ketiga, judul karya tulis ilmiah kalian usahakan tidak mengandung unsur sara atau tidak mengandung bahasa alay, kemudian bahasa yang bertele-tele, dan bahasa yang tidak diperlukan dalam penulisan judul karya tulis ilmiah kalian. Kemudian, ketentuan yang keempat, judul kalian harus mencangkup semua isi penelitian kalian atau isi karya tulis ilmiah yang kalian buat. Dan tidak keluar dari lingkup karya tulis ilmiah yang kalian buat. Kemudian yang kelima, judul yang kalian buat itu harus baku, disesuaikan dengan buku pedoman lomba karya tulis ilmiah yang kalian ikuti. Selain itu, juga harus memperhatikan bahasa baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sehingga judul itu sangat penting diperhatikan. Kenapa? Karena judul itu letaknya ada di depan cover kalian. Dan apabila judul karya tulis ilmiah kalian itu menarik, pastilah Dewan Juri akan melirik karya tulis ilmiah kalian, kemudian akan dibaca lebih lanjut. Sedangkan apabila judul kalian itu sudah tidak menarik, pasti Dewan Juri sudah tidak berminat untuk membaca lebih lanjut karya tulis ilmiah kalian. Sehingga usahakan judul yang kalian buat itu semenarik mungkin. Sehingga Dewan Juri akan terus tertarik untuk mendalami karya tulis ilmiah yang kalian buat. Nah, itu dia teman-teman. Dan seputar penentuan judul karya tulis ilmiah, apabila kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa komen. Dan apabila menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan salam dari kami, salam ilmuwan muda. Nah, itu usahakan judul karya tulis ilmiah kalian itu sesuai, tetapi harus, nah kemudian yang ketiga, judul dan bahasa yang tidak diperkenalkan.